Salam sejahtera sahabat-sahabat semua kembali bersamaku dalam channel Warta Kabar Baik Oke sahabat-sahabatku langsung aja ya pada kesempatan yang baik ini Saya akan berbagi tentang Yesus yang asli yang Alkitabia Dengan Yesus yang lain atau Yesus yang tidak asli yang tidak Alkitabia Saya juga akan berbagi tentang Kristen atau pengikut Yesus yang asli yang Alkitabia Dan juga pengikut Kristus zaman sekarang yang ngaku-ngaku pengikut Kristus Ngaku-ngaku Kristen Tapi ternyata Kristen tidak asli Oke sahabat-sahabat langsung aja Ayat yang perlu sahabat-sahabat perhatikan adalah di dalam surat 2 Korintus Pasal yang ke-11 Ayat yang ke-4 Sahabat-sahabat baca baik-baik ya Saya akan bacakan disini Sebab kamu sabar saja Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain Daripada yang telah kami beritakan Jadi di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 4 Kita sudah diingatkan Di zaman itu Di zaman Paulus Paulus sudah memberitahu Akan ada Yesus yang lain Lainnya bagaimana? Lain daripada yang diberitakan oleh para rasul Dan bukan hanya Yesus yang lain Disini juga dikatakan Atau memberikan kepada kamu roh yang lain Daripada yang telah kamu terima Atau injil yang lain Daripada yang telah Kamu terima Jadi ada injil yang lain Ada roh yang lain Dan juga Yesus yang lain Nah sahabat-sahabatku Bagaimana Yesus yang asli? Hari ini kita akan mendengar Yesus yang asli Yang pernah diberitakan oleh para rasul Dan tercatat di dalam kisah para rasul Kisah para rasul Kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas Nah Lukas ketika menulis kisah para rasul Dia juga menceritakan kotbah Petrus Kotbah Petrus dicatat di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga Sahabat-sahabat buka alkitabnya Kisah para rasul pasal tiga Kita akan melihat kotbah Petrus Ketika memperkenalkan siapa Yesus menurut Petrus Yang ditulis dalam kisah para rasul Pasal tiga ayat tiga belas Sobat-sahabatku Apa yang saya sampaikan ini Sangat jarang Bahkan hampir Nyaris 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 Hampir Tidak pernah diberitakan Dalam kotbah di gereja-gereja Zaman now Baik oleh romo-romo Atau pastur-pastur katolik Ataupun oleh pendeta-pendeta Yang ngaku-ngaku protestan Memprotes Roma katolik Kemudian menjadi gereja protestan Dengan banyak denominasinya Semuanya jarang Bahkan nyaris Hampir saja Tidak pernah memberitakan Ayat ini Buka ya teman-teman Kisah para rasul Pasal tiga ayat tiga belas Di perikopnya di atas Teman-teman bisa lihat Kotbah Petrus Diserambi Salomo Jadi ini kotbahnya siapa? Petrus Bukan Petrus Pendeta di gereja anda Atau Petrus Namanya romo Atau pastur anda Atau Petrus tetangga anda Petrus teman anda Bukan Tapi Petrus Rasul Penerus Yesus Ya Kisah tiga Ayat tiga belas Sahabat-sahabat bisa baca Mulai dari ayat sebelas Tapi saya akan langsung Ke ayat tiga belasnya Ketika Petrus berkotbah Petrus memperkenalkan Yesus Sebagai apa? Ini Yesus yang asli Yesus yang diperkenalkan oleh Petrus Adalah Yesus yang asli Bukan Yesus yang lain ya Bukan Yesus yang palsu Tapi Yesus yang asli Perhatikan baik-baik Sahabat-sahabat Kisah pasal tiga ayat tiga belas Allah Abraham Isaac dan Yaakub Allah nenek moyang kita Telah memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus Walaupun Pilatus berpendapat Bahwa ia harus dilepaskan Yesus yang diperkenalkan oleh Petrus Yesus yang adalah siapa? Adalah apa? Sekali lagi baca ayatnya Allah Abraham, Isaac dan Yaakub Allah nenek moyang kita Telah memuliakan hambanya Yaitu Yesus Jadi Yesus Yang diberitakan oleh Rasul Petrus Dan dicatat oleh Lukas Dalam kisah para Rasul pasal tiga ayat tiga belas Adalah Yesus yang Hambanya Allah Yesus adalah apa? Hambanya Allah Tambahan Satu pasal berikutnya Kisah para Rasul pasal empat Ayat dua puluh tujuh Ini perekopnya tentang doanya jemaat Jadi jemaat berdoa kepada Allah Bapak di sorga Perhatikan baik-baik Kata-kata jemaat ketika berdoa Ayat dua puluh tujuh Kisah para Rasul empat Ayat dua puluh tujuh Begini ada tertulis Sebab sesungguhnya telah berkumpul Di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus Beserta bangsa-bangsa Dan suku-suku bangsa Israel Melawan Yesus Hambamu Yang kudus Yang engkau Urapi Yesus yang dikenal oleh jemaat Sebagai apa Ketika jemaat berdoa Dan doanya dicatat di dalam kisah para Rasul Oleh Lukas Pasal empat ayat dua puluh tujuh Jemaat berdoa kepada Bapak di sorga Dan jemaat mengenal Yesus sebagai apa Hambamu Yesus dikenali sebagai Hamba Allah Yang kudus Yang diurapi oleh Allah Diurapi itu artinya Dijadikan Kristus Atau Mesias 28 29 30 Tiga ayat berikutnya Kisah 4 Ayat 30 Ulurkanlah tanganmu Untuk menyembuhkan orang Dan adakanlah Tanda-tanda Dan mujijat-mujijat Oleh Nama Yesus Hambamu Yang kudus Jadi ketika jemaat berdoa Kepada Allah Di sorga Jemaat menyebut Yesus Mengidentifikasi Yesus Yang mereka kenal sebagai apa Hamba Allah Jelas sahabat-sahabat Jadi baik Petrus Maupun jemaat-jemaat Kristen awal Semua mengenal Yesus Sebagai pribadi yang sama Yaitu Yesus yang adalah Kristus Orang yang diurapi oleh Allah Yesus yang adalah Hamba Allah Perhatikan sahabat-sahabat Betapa berbedanya Yesus yang diperkenalkan Yang dikotbahkan oleh Petrus Dan dikenali oleh jemaat Kristen awal Dengan Yesus zaman now Yang sering dikotbahkan oleh gereja-gereja mayoritas Dengan segala hormat saya harus menyebutkan ya Supaya tidak menjadi gosip dan tidak menjadi fitnah Gereja Roma Katolik Yang mengaku penerus Santo Petrus katanya Petrus itu kalau dikatolik disebut sebagai Santo Petrus Katanya meneruskan ajaran Santo Petrus Paus-paus Katolik Uskup-uskup dan romo-romo yang ada ribuan Tersebar di seluruh dunia Mengaku meneruskan ajaran Santo Petrus Katanya Tapi sahabat-sahabatku Faktanya Hari ini Paus pimpinan tertinggi gereja Roma Katolik Beserta jajarannya uskup-uskup Dan banyak romo-romo dan pastur-pastur Ternyata memberitakan Yesus yang lain Daripada yang diberitakan oleh Santo Petrus Sekali lagi Dengan segala hormat Saya harus tegaskan Faktanya Realitasnya Kenyataannya Hari ini banyak pastur-pastur romo-romo Katolik Memberitakan Yesus yang lain Daripada Yesus yang diberitakan oleh Para Rasul Oleh Petrus Dan juga dikenali oleh jemaat Kristen awal Hari ini gereja-gereja Katolik Sebagian besar memberitakan Yesus adalah Allah yang maha kuasa Yang menjelma menjadi manusia Yesus adalah bagian dari Allah yang teritunggal Bisa dilihat sahabat Betapa bedanya Yesus yang diberitakan Petrus adalah Hamba Allah Yesus hamba Allah Sedangkan Yesus yang diberitakan oleh gereja-gereja mayoritas Sekarang adalah Yesus adalah Allah itu sendiri Berbeda sekali teman Jelas Sebagian gereja-gereja mayoritas di zaman sekarang Sesungguhnya adalah Kristen-Kristen yang tidak Alkitabiah Atau lebih tepatnya mereka bukan Kristen-Kristen yang tidak Alkitabiah Tapi mereka aslinya bukan Kristen Mereka ngaku-ngaku Kristen Ngaku-ngaku pengikut Kristus Tapi mengenali Yesusnya saja berbeda Yesus yang ada di Alkitab adalah Hamba Allah Sedangkan Yesus yang diberitakan sebagian gereja-gereja sekarang adalah Yesus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri Berbeda teman Jelas ya Jelas ya Sekarang yang kedua sahabat-sahabatku Saya akan memberitakan juga Bahwa Kristen yang Alkitabiah Kristen yang asli Ternyata juga berbeda Dengan orang-orang sebagian besar Pendeta-pendeta Pastor-pastor Yang hari ini ngaku-ngaku sebagai Kristen Mari kita lihat Hari ini banyak orang ketika mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani Atau KKR Ketika mengadakan Kotbah Akbar Kemudian didatangkan Orang-orang yang bersaksi Banyak hari ini orang yang ngaku-ngaku Kristen Kemudian bersaksi Misalkan ya Dia datang Haleluya dalam nama Yesus Allah yang maha kuasa Saya adalah seorang artis Dulu sebelum saya mengenal Yesus Sebelum saya jadi beragama Kristen Saya tidak terkenal Tapi setelah saya jadi artis Dan pindah beragama Kristen Wah hidup saya jadi Makmur Rejeki keuangan saya Makmur Bisnis saya Makmur Semuanya diubahkan Ayo Ikutlah Yesus Jadilah Kristen Anda juga akan mengalami nasib seperti saya Wah gitu ya Ada juga seorang Bisnismen Bersaksi Haleluya Bapak-bapak Ibu-ibu Saya dulu sebelum menjadi seorang Kristen Hidup saya tidak bagus Saya miskin Saya kekurangan Hidup saya penuh kesulitan Tapi Haleluya Setelah saya menjadi pengikut Yesus Saya masuk gereja Hidup saya dipulihkan Bisnis saya lancar Anak saya bisa sekolah di luar negeri Saya tidak pernah kekurangan Segalanya baik-baik saja Haleluya Jika saya bisa maka Anda juga bisa Ayo jadilah Kristen Haleluya Dan kesaksian-kesaksian serupa Yang intinya menceritakan Bahwa sebelum dia menjadi beragama Kristen Segalanya Kurang bagus Miskin dan sebagainya Tapi setelah beragama Kristen Mulai popularitas meningkat Kemakmuran meningkat Kekayaan meningkat Kira-kira begitu ya Yang sering kita dengar dari kesaksian-kesaksian Di gereja-gereja besar itu ya Tapi sahabat-sahabat Kalau kita lihat Bagaimana Kristen yang ada di Alkitab Sangat berbeda Hari ini Jika Stefanus Berkotbah Dalam sebuah KKR Anda tahu Stefanus Yang di dalam kisah para rasul pasal 7 Dikisahkan Stefanus Karena dia ikut Yesus Dia mati akhirnya Dirajam Dilempari batu Jadi kalau Stefanus boleh berkotbah Misalkan dia boleh bersaksi ya Dia datang Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudariku Dulu saya sebelum jadi Kristen Hidup saya baik-baik saja Aman-aman Tidak ada musuh Tidak ada yang membenci saya Tapi begitu saya jadi Kristen Banyak orang membenci saya Dan akhirnya saya Mati dilempari batu Itu kalau Stefanus Bersaksi Atau Yohanes Yohanes penulis kitab wahyu ya Yohanes bersaksi kepada kita Saudara-saudariku Saya dulu sebelum jadi pengikut Yesus Saya bekerja Saya petani Saya nelayan Saya orang biasa Tetapi setelah saya menjadi pengikut Yesus Kemudian saya berakhir Saya dibuang Saya dibenci banyak orang Dan saya dibuang ke pulau Patmos Saya kelaparan Kedinginan di pulau Patmos Itulah Pengalaman saya Ketika saya menjadi Kristen Itu Yohanes Kemudian Petrus Dulu sebelum saya menjadi pengikut Yesus Saudara-saudariku Saya orang biasa Tapi setelah saya menjadi pengikut Yesus Saya mulai dibenci banyak orang Dan saya berakhir Saya mati digantung Disalib secara terbalik Kalau Yesus disalib kepalanya di atas Saya disalib kepalanya di bawah Saudara-saudaraku Begitu pun dengan Paulus Ketika Paulus bersaksi di depan kita Paulus akan datang dan berkata Saudara-saudaraku Sebelum saya menjadi seorang Kristen Atau pengikut Yesus Saya adalah salah satu pimpinan Di agama Yahudi Saya seorang sangat terpelajar Saya seorang terpandang Saya dihormati banyak orang Saya adalah murid dari Gamaliel Saya seorang tokoh masyarakat Dihormati orang Yahudi maupun Romawi Tapi setelah dalam perjalanan saya menuju Damsik Saya dijumpai Yesus Dan mulai saat itu saya menjadi pengikut Yesus Hidup saya berubah drastis Setelah saya menjadi pengikut Yesus Saya sering kelaparan Ketika dingin saya kedinginan Musim panas saya kepanasan Saya terkatung-katung naik kapal di laut Saya dibenci banyak orang Saya dihindari banyak orang Saya dimusui banyak orang Jadi Saudara-saudaraku Siapkah Anda Mengalami nasib yang sama seperti saya Yang dulunya populer Kaya, raya, terpandang Setelah menjadi pengikut Yesus Kita memang bersuka cita dan damai sejahtera Tapi secara fisik, secara materi Kita akan kehilangan segala-galanya Nama baik, harga diri, popularitas Harta materi Kita harus lepaskan semua Saudara-saudariku Begitu kira-kira Kesaksian Kristen-Kristen yang asli Kristen yang asli Petrus, Yohanes, Stephanus, Paulus Setelah menjadi Kristen Justru tidak kaya raya Tidak terpandang Bahkan mengalami kematian yang bisa dibilang tragis Ada yang dirajam Dilempari batu Disalib Bahkan disalib terbalik Seperti Petrus Ada yang dibuang ke Pulau Patmos Seperti Yohanes Beda sekali ya Sahabat-sahabatku Dengan sekesaksian pendeta-pendeta Pastur-pastur Kristen Jaman Yang ngaku-ngaku Kristen di jaman now Yang selalu kotba dengan kemeja mahal Yang perempuan pakai Baju-baju yang mahal Yang cering-cering Blink-blink yang diomongkan perpuluhan Kemakmuran Kekayaan Kesuksesan materi Kesuksesan duniawi Popularitas Beda sekali sahabat-sahabatku Ya Tadi Di poin pertama Kita sudah melihat Yesus yang diberitakan oleh Kristen yang asli Adalah Yesus yang hamba Allah Sedangkan Kristen-Kristen palsu Memberitakan Yesus adalah Allah yang maha kuasa Yang pertama Dan yang kedua Kristen-Kristen yang asli Yang sesuai dengan Alkitab Ketika menjadi murid Yesus Secara Materi Secara popularitas Secara duniawi Mereka tidak mendapatkan dunia Sahabat-sahabatku Mereka mendapatkan kedamaian batin Iya Mendapatkan ketenangan rohani Iya Tapi tidak mendapatkan Kenama baik Popularitas Harta materi Tidak sahabat-sahabatku Beda dengan pendeta-pendeta zaman sekarang Yang ngaku-ngaku Kristen Justru teologinya Teologi kemakmuran Teologi kekayaan Kemakmuran jasmani Kekayaan jasmani Materi Materi-materi Jelas ya Perbedaannya Sahabat-sahabatku Jadi kembali Di ayat yang awal tadi Saya kembali Mengingatkan Sahabat-sahabatku 2 Korintus 11 Ayat yang ke 4 Sabar saja Jika ada seorang Kalau zaman sekarang Bukan seorang ya Jika ada Bawanya pendeta-pendeta Pastur-pastur Romo-romo Yang memberitakan Yesus yang lain Daripada yang diberitakan Oleh para rasul di dalam Alkitab Tapi sahabat-sahabatku Silahkan Anda mau memilih Yesus yang asli Seperti di Alkitab Yang adalah Hamba Allah Dan Kristen-Kristen yang asli Yang di Alkitab Yang tidak mengejar Kemakmuran-kemakmuran duniawi Atau Anda lebih suka Mengikuti Yesus-Yesus yang lain Yesus-Yesus yang palsu Yang diberitakan oleh Banyak pastor Dan romo-romo Dan pendeta-pendeta Di zaman sekarang Yang bisa menjanjikan Kepada Anda Kemakmuran-kemakmuran Duniawi Semua kembali Kepada Anda Oke Sip Kepada Anda Sip Kepada Anda Sip